Rumah tangga presenter Indra Bekti dan Aldila Jelita berada di ujung perceraian. Keduanya sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya. Nasib anak-anaknya pun bak menjadi tanda tanya. Melalui kuasa hukumnya yakni Milano Lubis, Aldila Jelita mengajukan gugatan ke pengadilan agama Jakarta Selatan pada hari Senin. Dila memasukkan gugatan cerai ke PA Jakarta Selatan, ungkap Milano Lubis di kantornya di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Ributnya, udah dari sebelumnya. Bukan pasca Bekti sakit, tidak ada Dila meninggalkan Bekti karena kondisi Bekti saat ini. Dan permasalahannya sudah jauhlah, kata Milano. Sebelum resmi digugat cerai, Bekti dan Dila sepakat membuat tiga perjanjian mengejutkan. Salah satunya adalah soal bagaimana nasib anak-anaknya kelak setelah berpisah nanti. Keduanya pun sepakat bahwa harta gonogini keduanya dibagi dua dan hak asuh anak seluruhnya jatuh ke tangan Aldila Jelita. Walaupun pisah, tetap tanggung jawab Bekti yang biayain. Hanya tempat tinggalnya yang pisah, Bekti sepakat untuk anak-anak di Dila ucap Milano. Anak, harta dibagi dua, keperluan anak masih ditanggung jawab Bekti cuma tiga poin itu. Tidak ada orang ketiga. Sudah pisah rumah seminggu, Bekti sekarang tinggal di radio dalam sambungnya. Menurut Milano Lubis, Aldila Jelita dan Indra Bekti sudah sepakat berpisah. Saya ketemuan sama Dila, sama Bekti juga tapi terpisah. Indra Bekti memberikan pesan sendu untuk Aldila Jelita yang melayangkan gugatan cerai kepadanya. Saya tanya sama Dila kenapa, apakah sudah siap? Dan gak sayangkan susah senang sudah barang-barang, kata Milano Lubis. Tapi dia gak bisa katanya udah sepakat untuk berpisah dengan Bekti sambungnya. Milano Lubis pun menyebutkan Aldila Jelita membuat gugatan cerai setelah seminggu pisah rumah dengan Indra Bekti. Milano Lubis memastikan Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti bukan karena masalah ekonomi atau kondisi kesehatan sang suami. Sebab, masalah antara Aldila Jelita dan Indra Bekti sudah ada sejak lama dan terus berulang. Tidak ada karena sakit atau pasca sakit memang masalahnya sudah lama. Bekti ini kan dari awal karirnya sudah saya jadi kuasa hukumnya dan masalah ini berurang terus. Jelas Milano Lubis di kawasan perapan ke Jakarta Selatan pada Senin. Dari keluarga Dila juga inginnya pisah. Bekti mengakui kesalahannya dan pasrah kalau memang keinginan Dila pisah terangnya. Kuasa hukum sebut pemicu perceraian Indra Bekti dan Aldila Jelita. Kuasa hukumnya menyebut pemicu perceraian Indra Bekti dan Aldila Jelita. Milano juga menegaskan tak ada masalah ekonomi ataupun orang ketiga. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum. Bye-bye.